What's up Youtube, welcome back to channel Right With Dan Jadi ada beberapa teman-teman yang bertanya di kolom komentar video-video saya sebelumnya Bang, apa sih perbedaan Sporzer 48 dan Sporzer Iron 883? Bang, mau nanya dong, mending pilih mana Sporzer 48 atau Sporzer Iron 883? Nah, disini sudah saya hadirkan Sporzer 48 dan Sporzer Iron 883 Dan di video ini, akan saya kasih tau apa perbedaan Sporzer 48 dan Sporzer Iron 883 Lalu, apakah kekurangan dan kelebihan dari motor masing-masing? Dan, kira-kira dari kuda motor ini, mana yang lebih cocok untuk teman-teman? Sebelum saya kasih tau perbedaan dari kuda motor ini, saya akan kasih tau persamaannya dulu Persamaan yang pertama dari kuda motor ini adalah Motor ini sama-sama dari kategori Sporzer ya Lalu, yang kedua motor ini sama-sama menggunakan mesin V-Twin Evolution ya namanya Sudutnya 45 derajat, masih pakai push rod dan masih menggunakan pendingin udara ya Nah, kan kedua mesin ini pun sama persis lah dimensinya Dia hanya berbeda di kapasitasnya dan berbeda di board dan stroke-nya Oke, yang ketiga persamaan dari kuda motor ini adalah Motor ini sama-sama menggunakan rangka Sporzer ya Lalu, yang keempat motor ini, kebawaan pabriknya itu dia single-seater ya Jadi, memang motor ini diperuntukkan untuk solo riding Oke, yang kelima motor ini bisa dibilang semua fiturnya sama ya Stangnya sama-sama semi-drag bar Lalu, speed meternya masih analog Lalu, fork depannya masih pakai teleskopik Dan lampunya pun semuanya masih bohlam Oh iya, dan yang terakhir, yang keenam Kedua motor ini tuh sama-sama sudah tidak diproduksi oleh Harley ya Motor ini tuh terakhir diproduksi tahun 2022 Sekarang saya kasih tahu perbedaannya Perbedaan yang pertama adalah dari tampilannya Sporzer 48 itu tampilannya sangat mencolok, bergaya bober Kelihatan gagal dan agresif Terutama karena bandepannya yang tebal dan besar Kayak donat, berukuran 130x80 ring 16 Membuat motor ini jadi terlihat lebih berisi 48 ini tahun 2013 Jadi, velgnya masih pakai velg jari-jari ya Kalau 48 tahun 2016 ke atas itu sudah pakai velg racing Lalu, untuk seletak spionnya Sporzer 48 ini memang dari bawaannya sudah terbalik kayak gini ya di bawah Jadi, memang membuat motor ini lebih clean dan sporty Dan, speed meternya juga letaknya lebih miring Tiduran ke bawah, membuat motor ini juga memang jadi lebih clean, lebih sleek Untuk warna, sporzer 48 ini dia lebih banyak warna chrome-nya Dan, semua pilihan warnanya itu selalu metallic gloss ya Dan, juga tanky dan fender belakangnya pasti beda warna Lalu, sporzer 48 ini memang terlihat ceper Karena, ground clearance-nya juga memang pendek ya Hanya 110mm Ditambah, fork depan atasnya itu juga lebih pendek Dengan tinggi 164,5mm Lalu, untuk tampilan, sporzer Iron 883 Dia gaya motornya retro klasik aja dan basic gitu Tidak semaco 48 Karena, bandepannya juga lebih ramping dengan ukuran 100x90 ring 19 Lalu, untuk Iron 883 itu dia selalu pakai velg racing Untuk letak spionnya, Iron 883 spion bawaannya di atas kayak gini Jadi, standar seperti motor pada umumnya Lalu, posisi spirometernya dia lebih tegak ke atas kayak gini ya Jadi, kelihatan lebih menonjol Untuk warnanya, Iron 883 itu dominan warna hitam ya Bahkan, di top boxnya juga warna hitam Dan, pilihan warnanya itu kebanyakan warna doff Tapi, ada juga siang warna metallic Lalu, warna tanky dan warna fender belakangnya Pasti satu warna Lalu, sposter Iron 883 ini dia terlihat lebih tinggi ya Dibandingkan dengan sposter 48 Karena, ground clearance-nya lebih tinggi yaitu 140mm Dan, tinggi fork depan atasnya 180mm Sekarang, perbedaan pada mesin dan performanya Sposter 48 dibekali mesin fitwin berkapasitas 1200cc Yang menghasilkan tenaga 65hp di RPM 6000 Dan, torsi maksimal di 99Nm di RPM 3500 Sedangkan, Iron 883 dibekali mesin fitwin berkapasitas 883cc Yang menghasilkan tenaga 52hp di RPM 6000 Dan, torsi maksimal di 71Nm di RPM 3750 Kalau dilihat dari angka doang sih Memang, performa sposter 48 dibandingkan dengan Iron itu Dia tidak terlalu jauh ya Tapi, pada prakteknya Pada aslinya itu, performanya jauh terasa beda 48 itu tenaga-nya sangat galak ya Torsinya besar Jadi, kalau kita tarik itu sangat menjambak Sesuai lah dengan penampilannya yang gahar dan agresif Sedangkan, Iron 883 itu tenaganya lebih jinak ya Makanya, di Amerika sering diajak sebagai gross bike ya Atau juga sebagai motor pemula Karena memang, buat standar, bagi Amerika Mungkin, Iron 883 itu tenaganya sangat kurang Dibandingkan dengan family sposter yang lain Walaupun begitu Karena tenaganya yang jinak Motor ini dijadikan pilihan pertama bagi para pengendara Harley pemula Sekarang, saya kasih tau perbedaan dari Tanki bensinnya dan konsumsi bahan bakarnya Tanki bahan bakar atau tanki bensin Pada 48 ini adalah tanki bensin terkecil Dari semua Harley Davidson Kapasitasnya hanya 7,9 liter Dengan konsumsi bahan bakar rata-rata Di 1 bading 15 Motor ini memang diperuntukkan sebagai city riding bike ya Jadi, masih oke dipakai untuk jalan-jalan di perkotaan Atau touring-touring pendek dan nongkrong-nongkrong gitu Tapi, kalau dipakai touring Teman-teman bakal repot Karena motor ini bakal sering banget Berhenti untuk isi bensin Lalu, untuk tanki bensin iron 883 Kapasitasnya di 12,5 liter Dengan konsumsi bahan bakar rata-rata di 1 bading 22 Jadi, tanki sposter iron 883 ini bisa dibilang Standar layar untuk sekelas Harley Jadi, kalau dibawa touring barang dengan Harley yang lain Yang lebih besar Motor ini bisa langsung dipakai Tanpa perlu modifikasi Sekarang, perbedaan posisi berkendara Nah, oke untuk perbandingan Kedua motor ini Saya sudah temenin teman saya Namanya Zaki Kebetulan Zaki ini yang punya 48-nya Zaki tingginya berapa, Zak? Kalau saya sendiri, 174 cm Jadi, di sini saya sama Zaki Supaya nanti teman-teman bisa Kira-kira ada bayangan lah ya Misalnya kalau teman-teman Tingginya sama kayak Zaki Atau tingginya sama kayak saya Nanti kira-kira kalau naik sposter 48 Atau naik sposter iron 883 Bakal kayak gimana posisi riding Atau posisi duduknya Posisi berkendara 48 itu Badan kita agak sedikit buku ke depannya Karena kaki depannya agak pendek Ditambah tangan juga semi-drag bar Untuk kaki, posisinya agak relax ke depan Karena posisi footstepnya itu forward control Tapi, kebetulan di 48 ini Dia sudah diganti jadi mid control Tapi, kalau misalnya masih bawaan pabrik Atau forward control Kurang lebih kaki kita ada di sini posisinya Ini adalah posisi riding Zaki Saat naik sposter 48 Dan ini adalah posisi riding saya Saat naik sposter 48 Lalu, posisi berkendara iron 883 itu Lebih sedikit tegak dan netral Kayak motor-motor pada umumnya Karena kaki-kaki depannya lebih tinggi Dibandingkan dengan 48 Walaupun stangnya sama-sama drag bar Lalu, posisi kaki kita itu Agak menekuk kayak gini ya Karena footstepnya bawaan itu mid control Ini posisi riding Zaki saat naik sposter iron 883 Dan ini adalah posisi riding saya saat naik sposter iron 883 Oke, setelah saya tadi kasih tau perbedaannya Sekarang nih, saya mau kasih tau kekurangan dan kelebihan dari kedua motor sposter ini Oh iya, untuk kelebihan dan kekurangannya ini 100% murni pendapat saya ya Karena saya sendiri adalah pengguna dari kedua motor ini Jadi, saya bisa kasih tau nih Jadi, saya bisa kasih tau nih sharing-sharing pengalaman saya Tentang kekurangan dan kelebihan dari kedua motor ini Sekarang, untuk kelebihan 48 itu Yang pertama sudah jelasnya pasti tampilannya Walaupun selera, tapi menurut saya Sposter 48 itu adalah motor Harley yang paling ganteng Desainnya itu gagah, berisi, bober Paling mencolok lah kalau di bawah lenongkrong atau jalan-jalan Kelebihan yang kedua adalah tenaganya Mesin 1200 cc di sposter 48 ini paling bertenaga Jauh lebih bertenaga dari sposter-sposter lain Dengan mesin Vituin yang sama Dan kelebihan ketiga dari 48 adalah Karena menggunakan forward control Jadi motor itu cocok buat teman-teman yang tinggi Karena kalau dipakai jalan-jalan atau riding Kaki kita kan selalu jalan ke depan Jadinya, kita nggak bakal cepat pegel kakinya Lalu, untuk kekurangannya sih Menurut saya cuma satu ya Sposter 48 itu Kekurangannya adalah di tenaganya bensinnya Walaupun motor ini keren Dan tenaganya pun keren ya Iconic buat Harley Sposter 48 Tapi kalau dipakai touring tuh Bikin repot si pengendara Dan juga teman-teman touring satu grupnya Karena teman-teman bakal sering banget isi bensin Walaupun begitu Tanknya ini sih masih bisa diganti dengan tanknya iron ya Yang kapasitasnya lebih besar Tapi jadinya ya teman-teman harus nambah biaya lagi nih Untuk modifikasi Sekarang untuk kelebihan dan kekurangan iron 883 Kelebihan pertama dari sposter iron 883 adalah Motor ini adalah motor yang easy to ride Jadi motor ini tuh sangat nyaman digunakan Karena posisi ridingnya itu netral, tegak Dan tenangnya juga cukup jinak Kedek banget buat teman-teman yang masih belajar naik Harley Kelebihan kedua adalah motor ini all-rounder ya Jadi maksudnya motor ini tuh motor yang bisa dipakai harian Dan bisa dipakai touring jauh tanpa harus modifikasi lagi Selain karena tadi ya posisi ridingnya yang enak Motor ini juga punya tank yang besar untuk dipakai touring Dengan konsumsi bahan bakar rata-rata 1 banding 22 Bisa dibilang cukup irit untuk kelas Harley Untuk kekurangan dari sposter iron 883 adalah Yang pertama tenaganya Walaupun motornya ini cukup jinak tenaganya Tapi untuk beberapa orang Termasuk saya sendiri Motor ini tuh kurang powerful tenaganya Lalu kekurangan kedua dari iron 883 ini adalah si catnya Karena motor ini kebanyakan menggunakan cat doff ya Atau cat mat Jadinya cat motor ini gampang banget tergores Terutama di bagian teki bensinnya nih Karena sering banget tergores resleting jaket Atau terpentok sabuk Oke jadi kesimpulannya Dari semua ulasan yang tadi Kira-kira mana nih motor yang lebih bagus Sposter 48 atau sposter iron 883 Menurut saya pribadi Kuda motor ini sih sama-sama bagus ya Karena ya jelas karena Harley gitu ya Harley division sposter Jadi sama-sama bagus Tetapi tetap sih kembali lagi ke kebutuhan teman-teman Menurut saya pribadi Kalau teman-teman nih Mau nyari motor yang keren Dia gagah agresif Terus juga bertenaga Dan juga teman-teman Cukup makanya tuh cuma buat mungkin Sun Mori lah Atau touring-touring pendek Teman-teman Boleh lah pilih sposter 48 Sedangkan kalau teman-teman nih Nyari Harley sposter yang memang Ya standar aja tampilannya gitu ya Standar Klasik retro standar gini Terus juga teman-teman Kalau misalnya baru belajar naik Harley itu Dan juga teman-teman Memang mau sposter Yang gak banyak perlu dimodifikasi Jadi langsung siap gas touring Teman-teman Saya sarankan teman-teman Pilih sposter iron 883 aja ya Oke Setelah ulasan yang tadi saya kasih tau ke teman-teman Sekarang teman-teman pilih yang mana nih Sposter 48 atau sposter iron 883 Tulis pendapat dan jawaban teman-teman di kolom komentar ya Mungkin cukup sampai disini aja ya videonya Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Oh iya kalau teman-teman sudah memilih nih Kira-kira cocok pakai sposter yang mana Teman-teman bisa tonton video saya yang ini Sebelum membeli motornya Sub indo by broth3rmax